Al-Fatihah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Ayatul ta'allum wa ta'alim Wa ta'dakur wa ta'dakir Wa al-naf'a wa al-indifak Wa al-ifada wa al-istifada Wa al-hassa ala tamasub Bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi Wa dua ila al-huda Wa dalala ala al-khair Ibtiqaa wa jillahi wa maradatihi wa kurbihi wa thawabihi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahiillahi Rabbil Alamin Wa al- Adswee Iyakana abudu wa iyakana sa'anihidna suratul mustaqim Suratul ladina namta alaihim ghairul mawkubi alaihim waladbarlin Amin Bismillahirrahmanirrahim Pada malam hari ini Saya akan membacakan Keterangan tentang kitab Zakatun Nabat Atau zakat tetumbuhan Zakat tetumbuhan ini Yang menjadi Kewajipan daripada Zakat Adalah Az-Zuru' dan As-Simar Az-Zuru' dan As-Simar Az-Zuru' itu Maknanya Tanaman Meliputi al-hubub Atau hubub itu Biji-bijian Kemudian ada yang namanya As-Simar As-Simar itu maknanya adalah Buah-buahan Cuma di dalam Islam Yang diwajibkan Az-Zuru' dan As-Simar ini Adalah yang berkenaan dengan Hal-hal atau jenis-jenis tanaman Yang memang Sudah ditentukan di dalam syariat Kalau kita berbicara tentang Az-Zuar Atau buah-buahan Ini nanti Buah-buahan ini Tak lain adalah Dikhususkan dalam Dua macam jenis Dua macam jenis Yaitu adalah Al-Inab Anggur Dan At-Tamru At-Tamru itu adalah Kurma Nah ya ini ya Nah ini Ini anggur ya Ini namanya Al-Inab Rutop Kalau masih belum kering Namanya Inab Bahasa Arabnya Inabun Tapi kalau sudah kering Namanya Zabib Az-Zabib Jadi buah-buahan Yang wajib Hanya dua jenis ini Pertama adalah Jenis kurma Yang kedua adalah Jenis Anggur Al-Inab Ini kurma Bahasa Arabnya adalah Tamru Kalau At-Tamru itu berarti Kurma yang sudah matang Tapi kalau Ar-Rutop Itu adalah Kurma yang masih Belum masak Artinya masih muda Selain itu Seperti halnya Apel At-Tufah Semangka Al-Bittih Kemudian Timun Atau sejenis timun Kerai Al-Kitha Dan seterusnya Buah-buahan seterusnya At-Tin Atau Buah-buah Semisal Delima Aruman Itu semuanya Tidak wajib Zakat Pepaya Jeruk Salak Dan seterusnya Itu Tidak wajib Zakat Karena yang Diwajibkan oleh Rasulullah S.A.W. Hanya dua jenis ini At-Tamru Dan Ini adalah Al-Inab Kemudian Yang harus dipahami lagi Jenis-jenisnya lagi Adalah Kalau At-Timar itu Kemudian Kalau Kewajiban Daripada Az-Zuruh Az-Zuruh itu Tetumbuhan-tetumbuhan Yang wajib itu adalah Pokoknya Kud Kalau Zuru itu Yang wajib adalah Kud Kud itu apa Kud itu Makanan pokok Para Ulama Fikih Mendefinisikannya Adalah Makanan-makanan Yang ketika Di Konsumsi Sama badan Ini badan akan menjadi sehat Akan bisa menjadi hidup Atau dalam kitab lain Dikatakan Kulluma Setiap perkara Yak-tatu Atau yuk-tatu Yang menjadi makanan pokok Yang dimulai Makanan pokok Fihalatil ihtiyar Pada saat Keadaan normal Bukan pada saat Keadaan yang abnormal Nah Kalau kud sendiri Ini nanti beda-beda Daerahnya Makanan pokoknya itu apa Ini Yang pertama adalah Kud Makanan pokok Kemudian Kemudian Yang kedua adalah Syaratnya kut ini harus Muddakhor Muddakhor itu Dapat disimpan Dalam waktu yang lama Waktu kering Jadi ketika ada orang Menanam Satu tanaman Hasil tanamannya itu Ketika kering Oleh daerahnya Biasa dibuat Makanan pokok Kemudian ketika kering Bisa disimpan Dalam waktu yang lama Maka petani yang model Menanam tanaman Seperti itu Karena Di kitab-kitab salaf Menerangkan Makanan pokok Daerah Arab Ya seperti Al-Hintoh Hintoh itu Gandum Gandum baik Terbaik namanya Hintoh Kemudian ada lagi As-Sya'ir Gandum yang Dapat 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 Kelas dua Kemudian ada Namanya Hintoh Syair Jagung Apa Jagung Kacang-kacangan Dan seterusnya Semua jenisnya itu Adalah Kategori Kod Mudahor Kategori Makanan pokok Yang bisa dibuat Untuk hidup Secara normal Mudahor Artinya dapat Disimpan Dengan waktu yang lama Pada saat Ia Kering Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia ini Ada Ada namanya ini Arus Bahasa Arabnya adalah Apa Arus Arus itu Beras Ini Ini makanan pokok kita Ini Arus ini Dikatakan Kud Kenapa Karena Kalau saya makan Dimakan Diasuk oleh Tubuh Ini menjadi Hidup Makanan pokok Normal Mudahor Bisa disimpan Lama sekali Nah ini Kemudian Biji-bijian lagi Contohnya adalah Kacang hijau Apa istilahnya Kacang Kacang hijau Ini Nah Ini Kacang hijau Ini nanti Jenis-jenis kacang Nanti termasuk Dalam Kategori Adas Bahasa Arabnya Apa Adas Tapi kalau Adas itu Kalau di Arab Kacang Arab Disini bukan Kacang Arab Disini kan adanya Kacang Garuda Kacang Garuda Jadi kalau di Arab itu Macem-macem Kacangnya Kacang-kacangan itu Macem-macem Pokoknya yang bisa Disimpan secara lama Kalau untuk Keindonesiaan Konteks Keindonesiaan Kita Menanam Kacang hijau Ini Termasuk Tanaman Yang wajib Disakatim Contohnya lagi Adalah seperti ini Ini Kedele ya Bahasa Arabnya Kedele ini Namanya Lubia Atau Bakila Kacang Kedele yang Lebih besar Biasanya Dimasak Sama Kulit Sapi itu Waktu nikah Yang besar Lebih besar Lagi Ada lagi ya Itu Bakila Ini Kedele Ini juga Wajib zakat Karena Karakternya Kedele Ketika Ketika Menjadi Ini Dimakan Juga bisa Kemudian Juga Muddakhor 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 itu Apa Muddakhor itu Dapat disimpan Dengan waktu yang lama Kemudian Kemudian lagi Ada namanya Zarroh Bahasa Arabnya Zarroh Jagung Jagung Dengan Segala Jenisnya Kacang Dengan Segala Jenisnya Ini termasuk Kategori Mu'asyarat Atau Termasuk Kategori Az-Zuru Karena Kut Muddakhor Kacang Apa ini Jagung Baik Jagung Manis Jagung Tak Manis Jagung Merah Jagung Putih Dan Seterusnya Kalau di Indonesia Kacang itu Macemnya Dikit Kalau di Arab Banyak Macemnya Ini kan Kacang apa ini Kacang pecel Kacang apa Kacang pecel Pecel atau Kacang tanah Ingat Yang wajib Kacang kayak Begini Atau kacang-kacangan Kayak Yang di Arab itu Rasanya kayak Kapur gitu ya Ada Full Dan seterusnya Himas Itu kacang-kacang Arab Kalau disini Kita mengetahui Hanya kacang model Seperti ini Dan kacang panjang Kalau kacang panjang Itu tidak Termasuk Wajib Karena termasuk Khodrowat Apa Termasuk Khodrowat Jadi kalau Khodrowat Khodrowat itu Sayur-mayur Tidak Tidak Wajib Zakat Karena Sayur-mayur itu Tidak Kuat Lama Jadi yang Wajib Zakat itu Adalah Hubub Hubub itu Artinya Apa Biji-bijian Hubub Biji-bijian Kayak Gandum Kayak Beras Kayak Jagung Kacang Hijau Kemudian Kedelai Dan seterusnya Kalau Sayur-mayur Mahalnya Kayak Apa Sawi Apa Lagi Kacang panjang Terus Apa Lagi Apa Lagi Kangkung Bayam Lobak Kemudian Kul Gubis Dan seterusnya Itu Semuanya Tidak Wajib Zakat Karena Termasuk Kategori Khodrowat Atau Makanan-makanan Yang Sifatnya Tidak Untuk Kutan Tidak Untuk Makanan Pokok Tapi Untuk Tadawian Untuk Obat Ini Juga Tidak Wajib Zakat Kalau Menurut Madhab Shafi'i Misal Rempah-rempah Rempah-rempah Seperti Apa Kunir Kemudian Jahe Kemudian Apa Lagi Kencur Kemudian Dan Apapun Rempah-rempah Itu Tidak Wajib Zakat Menurut Madhab Shafi'i Kalau Selain Madhab Shafi'i Rempah-rempah Dikatakan Wajib Zakat Ini Tadawi Atau Untuk Tanah Uman Makanan Yang sifatnya Hanya Untuk Enak-enaan Saja Hanya Untuk Lezat-lezatan Saja Tidak wajib Juga Apa Daging Tidak wajib Zakat Dagingnya Kalau Hewan Ternyaknya Wajib Zakat Oh Daging Tidak punya Tumbuh-tumbuhan Tidak Bukan Daging Tidak Tidak Tanah Om Oh Iya Zaman Tau Onde-onde Tau Onde-onde Yang Kecil-kecil Yang di Bagian luarnya Onde-onde Apa namanya Wijen Wijen Itu Untuk Kita Makan Yaitu Untuk Bungkus Onde-onde Tapi Wijen Itu Tidak Kita Makan Sebagaimana Kita Makan Konsumsi Beras Karena Biji Wijen Itu Hanya Untuk Enak-enaan Saja Yaitu Kayak Nikahan Kita Waktu Makan Onde Nih Waktu Nikah Nikahan Buat Acara Hajatan Itu Namanya Makanan Yang Sifatnya Tanah Uman Bukan Hutan Kalau Tadawian Seperti Rempah Rempah Tapi Ada yang Mengatakan Kayak Apa itu Yang Kecil Itu Apa Yang Biasanya Untuk Bumbu Goreng Goreng Tahu Tempe Pakai Berak Bawang Yang Kecil Kecil Itu Bukan Merica Masak Saman Goreng Tempe Sama Merica Tumbar Lada Itu Apanya Merica Adiknya Lada Itu Tau Masak Ya Tau Masak Lada Itu Adiknya Merica Nah Pokoknya Kalau Merica Ada yang Mengatakan Itu Wajib Zakat Tapi Secara Garis Besar Rempah Rempah Menurut Madhab Shafi'i Tidak Wajib Zakat Sebagaimana Juga Madu Ingat Madu Itu Juga Tidak Wajib Zakat Tapi Tapi Kalau Menurut Madhab Shafi'i Madu Termasuk Sesuatu Yang Wajib Dizakati Kemudian Minyak Apapun Minyak Zaitun Minyak Za'faron Minyak Apa Lagi Minyak Itu Tidak Wajib Tapi Kalau Menurut Kaul Kadim Syafi'i Mengatakan Wajib Sudah Yang penting Kita Awal-awal Kita harus Paham Ada kurma Ada apa Ini Anggur Kemudian Ada Konteks Keindonesian Kedel Kedelai Kacang Dengan Secara Genis-genisnya Kayak Apalagi Yang Atos Atos Apa Apa Ini Gacang Hijau Kemudian Apa Ini Jagung Dan Beras Ini Yang Wajib Zakat Yang Lain Tidak Apa Dikias Kias Yang Penting Karakternya Adalah Kut Mudah Kalau Biji Kopi Biji Kopi Wajib Zakat Tidak Samban Setiabari Makan Kopi Minum Kopi Tapi Hanya Untuk Tanah Uman Kadang Kadang Kalau Masak Masak Harus Ada Kopinya Tidak Itu Makanya Tidak Wajib Zakat Jadi Kita Pertama Sudah Paham Tentang Tumbuh Tumbuhan Yang Wajib Zakat Sehingga Yang Disini Kalau Punya Orang Tua Punya Saudara Mereka Menanam Salah Satu Tanaman Dari Ini Semua Diingatkan Bapak Ingat Ini Wajib Zakat Ingat Ingat Apa Wajib Zakat Sudah Selanjutnya Kita Berlanjut Pada Permasalahan Waktu Wajib Wajibnya Kemarin Yang Tanya Masalah Apa Ada Yang Tanya Masalah Apa Kemarin Tanyanya Yang PR Saya Nanti Saya Jawab Sekalian Sekarang Setelah Kita Mengetahui Jenis-jenis Yang Wajib Zakat Kita Kemudian Harus Mengetahui Waktul Wujud Kapan Waktu Wajibnya Zakat Waktu Wajibnya Zakat Itu Kalau Untuk Buah Buahan Ya Hanya Dua Ini Saja Adalah Budu Wisolah Budu Wisolah Itu Sudah Masak Matang Kalau Anggur Berarti Sudah Berwarna Merah Misalkan Tidak Berwarna Ijo Sudah Berwarna Merah Kalau Kurma Sudah Berwarna Coklat Atau Hitam Kalau Masih Muda Belum Wajib Zakat Kalau Untuk Ini Tetumbuhan Ini Azur Namanya Biji Biji Bijian Pakainya Adalah Istidah Dul Habbi Istidah Dul Habbi Itu Mengeras Jadi ini Bijinya Sudah Mengeras Ini Ini Gacang Ijo Tapi Sudah Mengeras Kalau Belum Mengeras Belum Atos Belum Keras Istilahnya Nanti Masuknya Ke Khodrowat Khodrowat Itu Sayur Mayur Jadi Belum Wajib Zakat Jadi Wajibnya Adalah Ketika Sudah Istidah Dul Habbi Sudah Waktunya Panen Kemudian Yang Nomor Dua Adalah Waktu Wajibnya Ini Budu Solah Dan Istidah Dul Habbi Jadi Kalau Saya Punya Tanaman Kebun Anggur Ketika Sudah Merah Ini Maka Harus Saya Panen Kemudian Harus Dikeluarkan Zakatnya Kemudian Ketika Saya Menanam Beras Atau Menadam Padi Maka Harus Apa Padinya Padinya Maka Harus Di Harus Segera Dipanen Dan Dikeluarkan Zakatnya Selanjutnya Kalau kita Sudah Mengetahui Waktu Wajibnya Kita Beranjak Kepada Waktul Ini Waktul Ikhraj Waktu Mengeluarkannya Waktu Mengeluarkannya Itu Kapan Dikatakan Adalah Waktul Hasod Waktu Panen Jadi Barang-barang Zakat Yang Azuruh Dan Asimr Ini Tidak Ada Hitungan Haul Ingat Ingat Tidak Ada Hitungan Haul Tidak Ada Hitungan Harus Setahun Kalau Zakat Yang Lainnya Disamping Harus Mencapai Satu Nisob Harus Satu Tahun Tapi Tapi Kalau Ini Tidak Yang Penting Kalau Sudah Waktu Panen Maka Wajib Zakat Karena Di Dalam Al-Quran Berikanlah Haknya Pada Saat Memanen Kalau Nanam Jagung Berapa Biasanya Masanya Berapa Bulan Tiga Bulan Tiga Sampai Empat Ya Kalau Ini Tamr Kalau At Tamru Ini Empat Bulan Apa Empat Empat Bulan Jadi Yang Diwajibkan Ini Anggur Dan At Tamru Ingat Ingat Saya Pernah Saya Terangkan Tentang Anggur Ini Sudah Yang Masalah Biji Anggur Sudah Atau Belum Kemarin Sudah Saya Pernah Terangkan Biji Anggur Belum Jadi Di dalam Al-Quran Pohon Yang Sangat Dipuji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pohon Yang Dianggap Baik Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syajaratin Toyibah Itu Adalah An-Nakhlu An-Nakhlu Itu Pohon Kurma Karena Pohon Kurma Itu Masya Allah Digambarkan Di dalam Al-Quran Sajaratin Toyibah Pohon Yang Toyib Yang Baik Diberkai Dan Seterusnya Tapi Kalau Yang Anggur Dalam Beberapa Kitab Dikatakan Bici Anggur Saya Buka ya Dimakan Atau Nggak Ini Mestinya Harus Dimakan Nah Ini Namanya Apa Bici Nah Ini Habul Inab Ini Di dalam Kitab-kitab Diterangkan Subiha Bi'ayni Dajjal Jadi Bici Anggur Ini Gambaran Matanya Dajjal Apa Matanya Dajjal Karena Dari Bici Ini Nanti Timbullah Barang Yang Diharamkan Yang Sangat Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Di dalam Syariatnya Dikatakan Ummul Khobais Ini Makan Mas Bici Anggurnya Mas Bukan Bicinya Anggurnya Ini Makan Dah Dah Dihabiskan Nanti Kalau minta Lagi Minta Kepengurus Jangan Minta Ke Saya Ini Coba Apa Ini Inab Ya Habbil Inab Ini Diserupakan Dengan Matanya Dajjal Karena Dari Anggur Ini Nanti Muncullah Namanya Arak Atau Khomer Khomer Itu Dikatakan Di dalam Syariat Ummul Khobais Ummul Khobais Itu Ratunya Kemaksiatan Itu ya Khomer Itu Karena Orang Kalau Sudah Mabuk Maksiat Model Apa Lewat Sudah Orang Kalau Sudah Nge-fly Mau Model Apapun Siap Sudah Mau Membunuh Al-Qudslu Dosa Besar Gampang Mau Berzina Enteng Ya Mau Macem-macem Wess Biasa Sudah Gampang Sudah Itu Orang Kalau Mabuk Kenapa Diceritakan Di dalam Kitab-kitab Bahwa Pada Saat Nabi Allah Adam Lama Ghorosa Adam Shajar Al-Inab Pada Saat Nabi Adam Itu Menanam Pohon Anggur Pada Saat Pertama Kali Biji Anggur Ditanam Tadi Ya Ini Ditanam Oleh Nabi Allah Adam Kalau Kayak Gini Tidak Wajib Zakat Khodrowat Sayur 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 Mayur Buat Lalapan Aja Enak Lalapan Khas Makanan Lamongan Bebek Bakar Ayam Bakar Pakainya Ini Tidak Wajib Zakat Kalau Ada Juragan Sayur Mayur Tidak Wajib Zakat Tidak Wajib Zakat Zuru Simar Sudah Saya Teruskan Pada Saat Nabi Allah Adam Itu Menanam Apa Ini Biji Anggur Nah Ini Saya Tanam Sini Pada Saat Itu Ja' Iblis Iblis Datang Iblis Datang Membawa Tawus Membawa Hewan Yang Bahasa Arab Tawus Tawus Itu Merak Burung Merak Ada Ulama Besar Namanya Imam Tawus Ini Membawa Tawus Ini Bayangkan Saja Ini Bulunya Tawus Bulunya Merak Iblis Iblis Datang Ketika Membawa Tawus Iblis Menyembeleh Burung Merak Tadi Istilahnya Memberikan Tumbal Apa Memberi Tum Tumbal Jadi Pada Saat Nabi Allah Adam Menanam Pohon Anggur Disini Iblis Datang Membawa Tawus Kemudian Menyembeleh Setelah Disembeleh Fasyariba Mindalikaddam Mindamit Tawus Pohon Anggurnya Meminum Darahnya Apa Ini Burung Merak Kemudian Setelah Itu Beberapa Waktu Kemudian Tumbuh Pohonnya Pada Saat Tumbuh Pohonnya Iblis Datang Lagi Membawa Tumbal Yang Namanya Kirdun Apa Kirdun Itu Kera Membawa Kera Kemudian Disembeleh Keranya Setelah Disembeleh Darahnya Kera Diminum Oleh Pohon Anggur Tadi Kemudian Setelah Muncul Buahnya Belum Matang Tapi Muncul Buahnya Datang Lagi Siapa Iblis Kali Ini Tidak Membawa Kera Tapi Membawa Asat Asat Itu Singa Singa Disembeleh Kemudian Minum Darah Singa Yang Terakhir Pada Saat Anggurnya Sudah Siap Panen Seperti Ini Sudah Siap Untuk Dimakan Datang Lagi Iblis Setelah Datang Membawa Khinzir Apa Membawa Khinzir Itu Apa Celeng Atau Babi Ciling Atau Ciling Setelah Itu Disembeleh Diminum Lagi Disini Akhirnya Dari Situ Para Ulama Menjelaskan Ketika Orang Itu Sudah Kemasukan Arak Sudah Kemasukan Minum Minuman Keras Maka Di Dalam Tubuhnya Masuk Virus Virus Atau Zat Zat Yang Pertama Merak Kenapa Disebabkan Merak Karena Burung Merak Itu Indah Jadi Pertama Orang Ngefly Itu Melihat Keindahan Wah Seenak Pokoknya Orang Ngefly Itu Pikiran Plong Hutang Berapa Juta Lupa Masalah Bertengkar Dengan Siapapun Lupa Sudah Pokoknya Ngefly Gimana Orang Ngefly Melihat Keindahan Setelah Itu Setelah Zatnya Merak Masuk Kemudian Virusnya Kirdun Ini Masuk Apa Kirdun Itu Karena Itu Ciri khasnya Apa Arok Suwala Bu Goyang Goyang Main Main Goyang Goyang Main Main Tidak Jelas Kemudian Ngomong Ngomong Yang Tidak Jelas Deleming Ngoceh Yang Tidak Jelas Kan Begitu Orang Mabuk Berikutnya Ada Jiwa Asatnya Singa Makanya Biasa Tengkar Tidur Tidur Tidurnya Sudah Lupa Daratan Lupa Lautan Pokoknya Kalau Tidur Sudah Lost Pokoknya Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Tidak Apa Itu Oleh Karena Itu Anggur Itu Dikatakan Tumbuhan Yang Jelek Sampai Dikatakan Bijinya Saja Diserupakan Dengan Mata Dejal Dejal Sumber Kemaksiatan Sumber Kerusakan Dan Seterusnya Kalau Apa Ini Kalau Kalau Ini Anggur Nanti Menjadi Khomer Khomer Menjadi Ummul Khobais Sudah Selanjutnya Kalau kita Sudah Faham Tentang Jenis-jenis Biji-bijian Yang wajib Zakat Kemudian Kita Sudah Tahu Tentang Kapan Wajibnya Kapan Wajib Mengeluarkannya Yaitu Waktu Panen Selanjutnya Kita Harus Faham Tentang Berapa Kadarnya Yang Wajib Jadi Dalam Zakat Itu Harus Ada Nisop Harus Apa Ada Nisop Jadi Nisop Itu Kalau Dalam Fikih Nanti Ada Namanya Nisop Zakat Ada Lagi Namanya Nisob Sarikoh Nisop Dalam Hal Potong Tangan Orang Kalau Mencuri Boleh Dihat Boleh Dipotong Tangan Kalau Hasil Curiannya Itu Mencapai Satu Nisop Makanya Istilahnya Adalah Nisop Sarikoh Nanti Di Fikih Shafi'i kan Macem-macem Kalau Fikih Shafi'i Rub'u Dinar Seperempat Dinar Kadarnya Kalau Sekarang Kira-kira Mencuri Kadar 500 Ribu Misalkan Karena Seperempat Dinar Kira-kira 500 Ribu Sekarang Satu Dinar Berapa Gram Pergram Nanti Seperempat Berapa Itu Keluarnya Ada Yang Mengatakan Sepuluh Dinar Ada Yang Mengatakan Sepuluh Dirham Macem-macem Jadi Kalau Nisop Zakat Itu Adalah Jadi Orang Mencuri Kalau Belum Sampai Satu Kadar Nisop Maka Hukumannya Hanya Takzir Tidak Sampai Dipotong Tangan Tapi Kalau Sudah Mencuri Mencapai Rub'u Dinar Seperempat Emas Satu Dinar Kira-kira 500 Ribu Ke Atas Maka Wajib Dipotong Tangannya Kalaupun Di Dunia Belum Terkena Potong Tangan Karena Tidak ada Pemerintahan Islam Misalnya Jadi Jangan Leha-leha Jangan Merasa Aman Wah Santai Tidak ada Yang Potong Tangan Saya Nyuri Aja Apapun Kelak Di akhirat Zaman Akan Dihat Juga Dipotong Tangan Ini Kalau Nisop Ini Sudah Sekarang Kita Berangkat Ke Nisop Harus Ada Nisop 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 Itu adalah Sebagaimana Di dalam Hadis Yang terjemahnya Tidak ada Kewajiban Zakat Di bawah Kadar Lima Wasak Jadi Kadar Minimalnya Itu adalah Homsati Ausukin Lima Wasak Secara Mudah Begini Lihat Al Wasak Pokoknya Lima Wasak Lima Wasak Satu Wasak Itu Berapa Satu Wasak Itu 60 So So Itu Kadar Zakat Fitrah Kadar Zakat Fitrah Itu So Un Satu So Kemudian Satu So Ulama Macem-macem Berapa Kilo Kalau di Indonesia Ada yang mengatakan 2,5 Ada yang mengatakan 2,6 Ada yang mengatakan 2,7 Sudah Kita gambarkan 2,7 Atau 2,5 Sudah Jadi Nisopnya Ini Nisopnya Semua Tertumbuhan Tadi itu Kalau Hasil Panennya Mencapai 5 Wasak 5 Wasak 60 So 60 So 60 60 Kali 5 Berapa Mas 60 Kali 5 Berapa 3 300 300 Berarti Kalau kita Kalikan Misalkan 2,5 Berapa 200 Dikali 2,5 Berapa 70 Berarti Kalau kita Ikut Satu Sok 2,5 Kilo Kan orang Zakat Fitra itu 2 Beras Kadar 2 Kilo Setengah Kan Sudah cukup Kadang ada 2,6 2,7 Berarti Yang wajib Zakat itu Adalah Berapa 750 Kilogram Berarti 7 Kintal Seteng Setengah Kalau Menurut Kitab-kitab Yang Ada yang Mengatakan 2,7 Berarti Kewajipan Zakatnya Itu adalah Pokoknya Kadar Seberat 820 Kilogram Berarti Satu ton Kurang Seratus Sekian Jadi Jadi Ketika Sampean Punya Beras Nah Ini Kadarnya Berapa Ini Ini Kadarnya Berapa Ini 25 Kilo Ini Kadar Mas Sini Mas Ya Saman Yang kuat Saman Saman Taruh Sini Sedikit Di Apa Dis Disandarkan Sini Ini Sandarkan Sini 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 Nah Ingat Ya Jadi Ukuran Pastinya Kalau Di dalam Hadis Itu Pokoknya Adalah Lima Wasak Yang Urayannya Satu Wasaknya Mana tadi Karena ada hadis tadi Satu Wasaknya 60 Sok Satu Soknya Ada 2,5 2,6 2,7 Kilo Gram Berarti 300 Kali 25 2,5 Atau 2,7 Ini Keluarnya 750 Kilogram Atau 820 Kilogram Nah Ini Pertanyaannya Adalah Yang Dihitung Itu Apakah Berasnya Sudah Selepan Artinya Terkelupas Dari Kulitnya Atau Tidak Menghitung Kulitnya Terkelupas Dilihat Dulu Kalau Karakter Biji-bijianya Ini Beras Kan kulitnya Tidak ikut Dimakan Kalau Kulitnya Tidak ikut Dimakan Maka Bagaimana Maka Kulitnya Yang Tidak ikut Dimakan Harus Dihilangkan Terlebih Dahulu Ditimbang Keluarnya Beras Dengan Bobot Berapa 820 Kilogram Atau Berapa 750 Kilogram Tapi Kalau Kulitnya Itu Ikut Dimakan Ini Kulitnya Ikut Dimakan Dak Kacang Ijo Ikut Dimakan Atau Jagung Jagung Ini Ada Kulitnya Dak Ada Kulitnya Dak Kulitnya Dimakan Atau Dak Dimakan Ini Kulit Yang Bukan Kulit Kulit Yang Kelobot Itu Bukan Ini Kan Ada Kulitnya Kan Ikut Dimakan Dak Kayak Ini Loh Kayak Kacang Kacang Ini Ada Kulitnya Dak Bukan Kulit Luarnya Kalau Kulit Luarnya Jelas Dak Kamu Makan Masa Siapa Mau Makan Kalau Kulitnya Ikut Dimakan Maka Hitungannya Sama Seperti Ini Berarti Kulitnya Kacang Ijo Kulitnya Jagung Dima Fuh Artinya Diikutkan Di Dalam Hitungan 820 Kilo Kalau Kulitnya Beras Padi Kalau Padi Masih Ada Kulitnya Maka Hitungannya Bukan 820 Kilo Tapi Dikali Dua Jadi Bukan Lima Wasak Tapi Asrotu Ausukin Sepuluh Wasak Berarti Berapa 820 Kali Dua Berapa Kali Dua Berapa Seribu Delapan Ratus Yang keras Mas Tidak denger Seribu 640 Berarti 1 ton Setengah Lebih Ini Kalau Hitungannya Bukan Beras Tapi Gabah Tapi Gabahnya Harus Bersih Jangan Diikutkan Jeraminya Nanti Damainya Diikutkan Juga Tidak Berarti Sudah Dibersihkan Tidak Wajib Harus Sebersih Mungkin Tidak Kalau Masih Ada Sedikit Sedikit Jeraminya Ada Masalah Yang penting Tidak Mempengaruhi Terhadap Bobot Apa Bobot Itu Berat Sudah Jadi Ketika Punya Beras Sekadar 820 Kilogram Hasil Panennya Wajib Zakat Kalau Berupa Gabah Kok Satu Ton Lebih Maka Juga Wajib Apa Zakat Satu Ton Setengah Lebih Itu Hanya Tadi 1,640 Kalau 750 Dikali 2 Berapa Berapa Seribu Ingat Beda-beda Tidak masalah Karena Di dahulu Kala Di Islam Menyatakan Ukuran Sok Ukuran Sok Kanjeng Nabi Itu Nanti Kalau Dikilogramkan Sekarang Itu Ulama Macem-macem Makanya Bahasanya Di dalam Fikih Itu Takriban Takriban Itu Kira-kira Jadi Kalau Kira-kira Di dalam Fikih Hukumnya Luwes Luwes Itu Tidak Harus Pasti Sebaliknya Kalau Tahdi Dan Tidak Boleh Kurang Tidak Boleh Lebih Tapi Kalau Takriban Boleh Kurang Boleh Lebih Sebagai contoh Apa Takriban Itu Seperti Contoh Air Dua Kula Air Dua Kula Itu Kan Kalau Dalam Takrib 500 Ritel Tapi Apa Takriban Boleh Kurang Boleh Lebih Tidak Wajib Kalau Tahdidan Wajib Sudah Ya Sekarang Kalau Sudah Seperti Ini Berapa Kadar Wajib Zakatnya Kalau Tidak Bisa Ini Ingat Sekarang Kodrul Wajib Ingat Ini penting Ini Kader Wajib Itu Tafsil Ingat Kadar Wajib Tafsil Kadang Seper Sepuluh Seper Sepuluh Kadang Nisful Usur Separohnya Seper Sepuluh Berapa Nisful Usri Nulisnya Bagaimana Ini Kalau Nisful Usri Seper Berapa Berarti Yang Hitung Hitungan Saya Tidak Faham 820 Kewajibannya Itu Usur Seper Sepuluh Usur Usur Itu Garis Miringnya Seper Sepuluh Kalau Seper Sepuluh Ini Tanamannya Di airi Tidak Pakai Biaya Misalkan Saya Punya Sawah Di dekat Bengawan Yang besar Jadi Mengairinya Cukup Membuka Pintu Air Air Masuk Semua Atau Saya Punya Sawah Di Daerah Pegunungan Yang curah Hujannya Tinggi Jadi Selama Saya Menanam Padi Menanam Jagung Tidak Pernah Mengairi Cukup Mengandalkan Hujan Hadisnya Dalam Tumbuh Tumbuhan Yang Model Pengairannya Itu Pakai Yang Alami Tidak Pakai Biaya Maka Kewajibannya Berapa Seper Sepuluh Seper Sepuluh Berapa Seper Sepuluh 820 Dibagi Sepuluh Berapa Berarti Berapa 8 8 2 Kilo Berarti Saya Wajib Zakat Adalah Kadar Beras Berapa 80 Kilo Kalau memang Bapak saya Waktu menanam Mengairinya Tidak Pakai Biaya Beda Halnya Kalau Mengairinya Pakai Biaya Bimuknatin Misalkan Desel Terus Pakai Desel Kayak-kayak Sekarang Desel Semua Pakai Desel Atau Kalau Zaman Dahulu Pakai Dulap Atau Sakiyah Pakai Hewan Hewan Muter Di Di Apa Namanya Di sumur Kemudian Airnya Ke atas Sendiri Mengairi Jadi Pakai Biaya Hewan Ternak Atau Pakai Orang Atau Pakai Siapapun Pokoknya Kalau Mengairi Dengan Biaya Maka Hanya Nisful Usri Berapa Nisful Usri Itu Separohnya 82 Berapa 41 Jadi Kewajibannya Hanya 41 Kilogram Ingat-ingat Berapa 41 Kilogram Ini Nisful Usri Ingat Biaya Yang Mempengaruhi Kadar Zakat Ini Hanya Masalah Pengairan Saja Masalah Tasmit Tasmit Biaya Pupuk Biaya Obat Biaya Mes Biaya Apalagi Itu Yang Macem-macem Itu Di Pertanian Itu Tidak Mengurangi Kadar Zakat Ingat Kadangkan Sekarang Petani Itu Bagaimana Petani Itu Kalau Madhab Shafi'i Tidak Mengurangi Sama Sekali Makanya Kalau Dipikir-pikir Petani Itu Kadang Hasil Panennya Saja Kadang Harganya Turun Sudah Bangkrut Sudah Rugi Gitu Aja Modalnya Hutang Apa Modalnya Hutang Suruh Bayar Zakat Zakat Lagi Padahal Hasil Panen Itu Untuk Membayar Modal Membayar Mesh Membayar Pupuk Tidak Cucuk Tidak 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 Cukup Malah Rugi Menambal Nambal Apa Namanya Nambal Nambah Nambai Hutang Saya Tanya Petani Sekarang Itu Wajib Pakai Pupuk Atau Wajib Pakai Pupuk Atau Tidak Bahkan Pupuk Lebih Mahal Bahkan Habis Lebih Banyak Biaya Pupuk Dalam Adab Shafi'i Biaya Pupuk Biaya Obat Biaya Mengairi Biaya Memanen Kan Nyewa Orang Biaya Mikul Dalam Madab Shafi'i Diambilkan Tuk Khodu Min Kholisi Malil Malik Wajib Diambilkan Dari Uang Sakunya Pemilik Tidak Boleh Diambilkan Dari Zakat Jadi Ketika Sudah Panen Mencapai Satu Nisob Ini Tidak Boleh Dikeluarkan Untuk Bayari Apa Bayari Pupuk Dan seterusnya Ini Madab Shafi'i Tulen Tapi Kalau Dalam Kitab Tarsihul Mustafidin Sarahnya Fathul Mu'in Itu Ada Mengatakan Kalau Memang Sulit Untuk Iltizam Dengan Madab Shafi'i Pindah Madab Madabnya Imam Ahmad Tidak Apa-apa Madabnya Imam Ahmad Bagaimana Hasil Panen Misalkan Ini Sudah Satu ton Maka Dikeluarkan Dulu Biaya-biayanya Pupuk Sekian Bayari Apa ini Yang ngangkat Sekian Bayari yang Panen Bayari yang Ngemes Bayari yang Ini Kalau sudah Selesai Semua Ternyata Kok kurang Misalkan Panennya Satu ton Apa Panennya Berapa Satu ton Mestinya Sudah wajib Zakat Karena Lebih dari 820 Kilo Kalau Menurut Madab Ahmad Sekira Ya Ingat ya Kalau Sudah Hasilnya Satu ton Kemudian Dibuat Dikurangi Biaya Pupuk Biaya Ongkos Mikul Biaya Panen Dan seterusnya Kok Ternyata Setelah Dijual Kan ini Biasanya Dijual Untuk Membayari Modalnya Kemarin Berarti Tinggal 6 600 Kilogram Maka Ini Berarti Tidak Mencapai Satu Nih Jadi Kalau Menurut Madab Ahmad Kalau Sudah Dikurangi Biaya Biaya Sekian Tidak Wajib Zakat Karena Ternyata Jumlahnya Cuma 600 Itu Kalau Menurut Madab Ahmad Seperti Itu Tapi Kalau Madab Shafi Itu lain Tidak Boleh Sepakat Apapun Hasilnya Harus Seperti Itu Karena Apa Karena Hutang Itu Misalkan Modalnya Saya Hutang Semua Saya Hutang Kepada Mas Ini Hutang 100 Juta Saya Kan Punya Tanggungan Berapa Uang 100 Juta Kemudian Saya Buat Model Tanam Ternyata Rugi Rugi 150 Juta Karena Mungkin Kenapa Karena Ada Badai Ada Gempa Ada Hema Dan seterusnya Setelah Panen Ternyata Masih Ada Dua ton Berarti Masih Mencapai Zakat Atau enggak Mencapai Zakat Menurut Syariat Ketika Kamu Punya Harta Dua ton Dan Mencapai Satu Nisop Wajib Dikeluarkan Karena Itu Hakmu Dan Tanggungan Kamu Berhubungan Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Lihat Terus Hubungan Saya Dengan Yang Menghutangi 100 Juta Itu Hak Adami Urusan Lain Kamu Harus Cari Yang Lain Yakin Bahwa Ketika Harta Kamu Kamu Zakati Pasti Akan Barokah Pasti Akan Barokah Itu Kalau Menurut Madab Syafi Adain Layam Na'uz Zakat Hutang Tidak Mencegah Zakat Jadi Ketika Saya Punya Satu Nisop Tidak Kok Harta Ini Saya Buat Bayar Hutang Enggak Tapi Keluarkan Zakatnya Dulu Yang Terus Yang Lainya Buat Bayar Apapun Enggak Apa-apa Sudah Jadi Ada Usur Nisful Usri Saya Ingatkan Lagi Dalam Madab Syafi'i Dan Apapun Dan Yang Lainnya Tetumbuhan Yang Lainnya Saya Menanam Padi Saya Menanam Kacang Ijo Saya Menanam Apa Ini Anggur Saya Menanam Kedele Saya Menanam Kur Kurma Yang Wajib Dikeluarkan Itu Harus Min Jinsil Mal Apa Harus Min Jinsil Mal Yang Kita Keluarkan Zakatnya Kalau Beras Ya Harus Berupa Ber Beras Tidak Tidak Boleh Kita Uangkan Kita Kimahkan Tidak Boleh Itu Madab Syafi'i Seperti itu Yang Kuat Tidak Boleh Kita Uangkan Kecuali Dalam Zakat Tijaroh Kalau Zakat Tijaroh Misalkan Perpustakan Apa Toko Kitab Itu Kan Zakat Tijaroh Maka Ketika Zakat Tijaroh Saya Berniaga Apa Yang Kita Keluarkan Masa Kita Zakat Kitab Bukan Tapi Pakai Uang Selain Itu Harus Dikeluarkan Kalau Beras Berasnya Ini Kalau Kacang Kacang Ini Oleh Karena Itu Di dalam Fikir Dinyatakan Kalau Saya Menanam Padi Yang Secara Gambarannya Ini Mencapai Satu Nisop Lebih Maka Saya Tidak Boleh Mentasarupkan Harta Ini Sebelum Saya Memindahkan Hak Orang Pakir Miskin Misalkan Ini Hasil Panen Saya Kan Belum Saya Ambil Mana Kader Yang Dikeluarkan Zakat Kan Belum Masih Jadi Satu Ini Tidak Boleh Alhamdulillah Tidak Boleh Saya Mentasarupkan Ini Misalkan Saya Jual Saya Ini Tidak Boleh Sebelum Dijelaskan Mana Kader Zakatnya Jadi Harus Kita Ambil Dulu Oh Segini Kader Zakatnya Ini Saya Taruh Sini Sisanya Saya Buat Makan Tidak Papa Saya Buat Makan Anak Keluarga Saya Tidak Papa Saya Jual Tidak Papa Saya Tidak Dalam 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 Permasalahan Zakat Harus Dikeluarkan Jin Sil Mal Kecuali Dalam Hewan Kemarin Kalau Hewan Itu Termasuk Daripada Zakat Unta Yang Dikeluarkan Bukan Untanya Satu Itu Termasuk Takhfif Minas Syare Dalam Kitab Kita Dijelaskan Itu Sebagai Apa Meringankan Beban Kalau Lima Unta Diambil Satu Unta Wah Kasian Maliknya Kasian Apa Pemiliknya Makanya Yang Diwajibkan Adalah Domba Apa Diwajibkan Domba Dombanya Nanti Diambilkan Dari Mana Terserah Dari Harta Pribadi Tidak Apa Untanya Masih Tetap Lima Atau Menjual Satu Unta Tidak Masalah Terserah Tapi Di dalam Jakat Hewan Kenapa Kok Yang Diwajibkan Tidak Jenisnya Karena Meringankan Maliknya Kasian Punya Lima Unta Diambil Satu Kasian Makanya Diwajibkan Oleh Syariat Kewajibannya Adalah Syatun Konsep Awalnya Zakat Mestinya Kalau Yang Zakat Ini Yang Dikeluarkan Dari Itu Zakat Ini Wajib Ini Zakat Ini Yang Diwajibkan Ini Tidak Boleh Pindah Ke Kimah Tidak Boleh Pindah Ke Nilai Diganti Diuang Diuangkan Tidak Boleh Kecuali Kalau Madhab Hanafi Kalau Madhab Abu Hanifa Tidak Bapak Saya Menerangkan Ini Fikir Shafi'inya Seperti itu Jadi Itu Sekilas Tentang Zakat Az-Zuruh Dan Az-Simar Mungkin Mungkin Ada Yang Tanya Tentang Zakat Zuru Dan Simer Ya Daging itu Kan bukan Tumbuh-tumbuhan Makanan pokok Yang Ditanam Kalau Makanan pokok Tidak Ditanam Tidak Wajib Zakat Karena Termasuknya Zuru Simer Kalau Daging Nanti Masuknya Ke Hewannya Ya Ada pertanyaan Tadi Begini Bagaimana Ketika Daging Menjadi Makanan Pokok Makanan Pokok Wajib Zakat Itu Kalau Ditandur Ditanam Oh Tadi Saya Lupa Menerangkan Ada Ulama Yang Menyatakan Harus Ada Kos Dutanam Harus Ada Niat Menanam Berarti Saya Tanam Sendiri Sehingga Nah Ini Saya Tanam Sendiri Sehingga Ketika Tidak Menanam Sendiri Misalkan Saya Di Sawah Kemudian Bekas Saya Punya Bekas Benih Di Pinggir Sawah Kemudian Ada Banjir Banjirnya Kemudian Menggenangi Seluruh Sawah Saya Tiba-tiba Tumbuh Sendiri Tumbuh Dengan Sendirinya Ini Yang Menyerahkan Seperti Berarti Tidak Wajib Zakat Karena Niatnya Harus Ditanam Dengan Secara Sengaja Tapi Menurut Madab Kuat Tidak Tidak Harus Pokoknya Kalau Ada Tanduran Di Situ Dan Miliknya Dia Maka Wajib Zakat Kalau Bukan Miliknya Dia Misalkan Sawahnya Di Dekat Bengawan Sungai Besar Sungainya Dari Atas Banjir Besar Membawa Benih Benih Jagung Benih Ini Kemudian Masuk Ke Sawahnya Dia Tumbuh Subur Sampai Satu Nisop Yang Dak Wajib Zakat Karena Itu Bukan Benihnya Dia Tidak Ditandur Lagi Sama Dia Hanya Bawaan Daripada Banjir Makanya Dak Wajib Zakat Itu Contohnya Seperti Itu Ada Ada Tanya Lagi Ya Silahkan Ketika Ada Satu Daerah Zakat Padinya Itu Sudah Menjadi Adat Kebiasaan Memakai Uang Bahasanya Itu Bilkimah Apa Bil? Bilkimah Dengan Harganya Artinya Diuangkan Bagaimana? Mestinya Kalau bisa Diingatkan Sampai Madhabnya Shafi'i Harusnya Pakai beras Kalau Tidak Bisa Tidak Bisa Dihatkan Dan Seterusnya Macem-macem Ya Sudah Kita Anggap Itu Ikut Madhab Abu Hanifah Karena Di dalam Fikir Itu Ada Istilah Al-Ami La-Madhab Orang Yang Awam Tidak Faham Ilmu Agama Itu Tidak Ada Keterikatan Madhab Sama Sekali Makanya Kalau Dipikir-pikir Enak Jadi Orang Awam Jadi Kadang Solatnya Orang Awam Kadang Kadang Tidak 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 Berdirinya Ikut Madhab Syafi'i Kemudian Duduknya Ikut Madhab Hana Hanifi Campur Radu Tidak 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 Karena Menghadapi Orang Awam Oleh Karena Menghadapi Orang Awam Itu Jangan Kemudian Langsung Disalah-salahkan Kayak Madhab Hanafi Itu kan Madhab Maliki Tidak Madhab Selain Syafi'i Kan Tidak Mewajibkan Bismillah Karena Bismillah Bukan Ayat Dari Fatihah Jadi Allahuakbar Alhamdulillah 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 Santri Tidak Boleh Bilang Oh Salah Kamu Batal Kamu Karena Orang Awam Itu Bahasanya La Madhab Tidak Terikat Dengan Mad Madhab Artinya Seluruh Pekerjaan Orang Awam Selagi Masih Ada Di Dalam Kitab Fikih Para Ulama Berpendapat Masukkan Kesitu Faham Jadi Dia Tidak Baca Bismillah Masih Ada Ulama Yang Tidak Wajib Bismillah Tapi Kalau Bisa Dibina Jangan Kemudian Umur Berapa Saya Umur 50 Serama 50 Tahun Tidak Baca Bismillah Wajib Kok 50 Tahun Ini Namanya Santri Yang Tidak Cerdas Tidak Tau Istilah Apa Al-Ami La Madhab Allah At-Taklit Ba'dal Amal Saja Tidak Apa Ikut Madhab Lain Setelah Bekerja Tidak Apa Setelah Melaksanakan Misalkan Tahun Dulu Saya Mengeluarkan Saya Niat Puasa Itu Cuma Satu Kali Saja Setiap Malam Kadang Saya Lupa Ikut Nawaitu Soma Godin An Adai Fard Syahri Wah Gimana Pak Berarti Satu Bulan Tahun Dulu Saya Puasa Romadonya Tidak Sah Menurut Syafi'i At-Taklit Menurut Fikeh At-Taklit Ba'dal Amal Tidak Masalah Ikut Madhab Selain Madhab Imamnya Setelah Ia Mengerjakan Tidak Tidak Sudah Saya Niatih Yang Dulu Ikut Madhab Maliki Yang Tidak Mewajibkan Tapi Perbedaan Madhab Ini Tidak Dengan Seenaknya Kita Pindah-pindah Ingat ya Oleh Karena Tadi Di dalam Kitab Tarsai Kalau Memang Kesulitan Mengikuti Madhab Syafi'i Sangat Berat Sekali Mungkin Hutangnya Banyak Mungkin Masyakoh Shadidah Pindah Madhab Ahmad Tidak Apa-apa Jangan Kemudian Wah Pindah Madhab Ini Pindah Madhab Ini Orang Awam Kalau Dikasih Hukum Yang Enak Dan Berat Milih Hukum Yang Enak Tidak Milih Hukum Yang Berat Padahal Aturan Kita Mestinya Kita Pilih Madhab Pendapat Yang Dalilnya Kuat Kalau Syafi'i Saya Iltizam Dengan Madhab Syafi'i Ya Ikutnya Syafi'i Tidak Gampang Pindah-pindah Madhab Makanya Talveq Itu Haram Saya Sholat Allahuakbar Tiba-tiba Pegang Alat Kelamen Kok pegang alat Kelamen Saya Mengikuti Madhab Abu Hanifah Yang Mengatakan Pegang alat Kelamen Tidak Membatalkan Wudhu Tidak Saya ini Karena Ini Talveq Apa Ini Tal Talveq Campur Madhab Seenaknya Sendiri Wah Saya ikut Yang ini Yang Tidak Wajib Nanti Kalau Yang Wajib Pindah Lagi Pindah Lagi Itu yang Tidak Boleh Tidak Tidak Haram Faham Ya Ada yang Tanya Lagi Jadi Kalau Masih Bisa Dibina Diingatkan Diingatkan Sedikit Sedikit Bisa Alhamdulillah Itu fungsi Da'wah Masa Ada orang Adat Solatnya Tidak Tumak Ninah Misalkan Atau Solatnya Kayak Tadi Solatnya Amburadul Surat Alladina An Amta Nggak Alayhim Tapi Ngalayhim Apa Ngalay Itu Kalau Secara Fikirnya Sudah Apa Sudah Apa Namanya Itu Allah Sudah Dalam Fikirnya Sudah Sudah Lahan Sudah Lahan Jangan Jangan kemudian Langsung Disalah Salahkan Kalau Bisa Dibina Dikit Dikit Ya Dibina Karena Rahmatul Ummah Fiktilafil Aimah Seperti itu Masa Samen Mau mentolelir Yaudah Ngalayhim Nggak apa-apa Ngalayhim Itu Kuruf berapa Ngalayhim Itu Ngalayhim Berapa Itu Bukan Ain Itu Bahkan Merubah Makna Apa Merubah Merubah Makna Fateh Kan Nggak Boleh Mestinya Tapi Cara Dakwah Samen Harus Yang Pinter Ya Nggak Harus Langsung Keras Boleh Begini Nggak Paham Caranya Dakwah Dibina Sedikit Demi Sedikit Ada yang Tanya lagi Tentang Zakat Zakat Tertumbuhan Zakat Ini Ya Silahkan Belakang Nggak Tadi Saya sudah Zab Yang PR-nya Tadi Kemarin Istibdal Itu Sudah Ada yang Tanya Cukup Kalau Nggak Ada Kita Tutup Dengan Bacaan Wal Asri Bismillahirrahmanirrahim Wal Asri Innal Isana Fih Husrin Walhamdulillahi Rabbil Oh ya Tadi Kurang Sedikit Saya Kalau Kan Ini Masa Empat Bulan Empat Bulan Di Airi Dengan Air Hujan Atau Air Sungai Seper Sepuluh Kalau Dengan Biaya Separohnya Nah Sekarang Kalau Separoh Seperoh bagaimana Masa Tandurnya Itu Empat Bulan Dua Bulan Di Airi Pakai Air Bengawan Atau Air Hujan Dua Bulan Di Airi Pakai Apa Di Airi Pakai Desel Atau Sumur Maka Salah Satu Arba 3 Koma Per Empat 3 Koma Per Empat Usur Berarti Berapa 61 61 Kilogram Jadi Kalau Di Airi Pakai Air Hujan Tidak Pakai Biaya 82 Kilogram Dari Nisop 820 Kalau Di Airi Dengan Biaya 41 Kilogram Kalau Separuh 61 Gram Nanti Di Di Konsepkan Sendiri 3,4 Pokoknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1 2 3 2 3 4 5 6 5